Oke teman-teman, kita akan coba start, ini materi kita pada pertemuan kali ini, di mana materi kita ini tentang devaluation, devaluation ini sebenarnya tidak menggunakan konsep baru, konsep-konsepnya sebenarnya sudah teman-teman pelajari di materi-materi sebelum-sebelumnya. Konsep yang paling kuat yang digunakan di sini adalah time value of money, itu jelas, tapi yang membedakan itu nanti ada di bagian itunya, satu YTM, itu YTM mungkin menjadi satu konsep baru, walaupun sebenarnya kalau di pengakun, aku rasa konsep BTM sudah ada, jadi sebenarnya bond relation ini bukanlah hal yang baru. Kita mulai dari pokok-pokok chapter 49 ini, yang pertama itu kita akan overview atau istilahnya selayang pandang tentang corporate debt-corporate debt itu sebenarnya apa, ngapain, dia nanti bagaimana, nanti setelah overview kita nanti agak loncat ke type of bond dulu, karena supaya ada gambaran, bond itu sebenarnya tipe-tipenya apa saja, kemudian bagaimana sifat-sifat dia, tapi nanti kita dari buku ini nanti kita coba adopsi ke type of bond itu yang seperti apa saja. Kemudian kita akan mencoba menilainya, dan juga nanti kita membuat kesimpulan. Jadi dalam proses bond valuation ini, itu ada 4 key relationship, ada hubungan, apa istilahnya, kayak ada 4 kunci hubungan, nanti kita akan coba menyimpulkan dari situ. Kita mulai dari overview terlebih dahulu, jadi di overview ini, seperti yang kita tahu bersama teman-teman, bahwa modal si perusahaan, kalau kita ngomongin capital, atau istilahnya uang perusahaan yang digunakan untuk membeli aset, itu kan ada dua sumbernya. Yang pertama dia bersumber dari equity. Kalau kita ngomongin equity, berarti kita ngomongin modal perusahaan itu sendiri. Equity itu juga nanti termasuk labah ditahan dan sebagainya. Di laporan keuangan itu sudah nanti, kalau misalnya teman-teman baca, sudah lengkap tersaji. Di equity ini selain ada saham, ada juga saldo labah ditahan dan sebagainya. Kemudian satu lagi adalah diliability. Nah, di liability ini, kita akan banyak fokus di sini, kemudian nanti pekan depan kita baru fokus kayak gini. Di liability ini, liability itu kan mungkin teman-teman nanti kalau melihatnya ada liability lancar. Liabilitas lancar, kemudian liabilitas jangka panjang. Nah, biasanya yang dijadikan modal itu ada di sini. Jadi yang liability itu, kalau liability lancar, bisa aja nanti dia utang dagang, kemudian utang pajak, utang gaji karyawan, dan sebagainya. Nah, sesuai dengan karakteristik perusahaan masing-masing. Tapi ada nggak mas, ini pinjaman perusahaan yang nanti dia dijadikan modal, liability lancar, ada. Jadi liability jangka panjang yang akan jatuh tempo itu kan masuk ke liability lancar. Ya, intinya tidak semua liability itu kemudian digunakan sebagai modal. Jadi agak tricky sih, tapi perlu hati-hati kalau kita lihat lebih lanjut. Jadi tidak semua liability itu digunakan untuk modal. Nah, liability yang digunakan untuk modal ini itu sumbernya ada dua. Bisa menggunakan dua skema. Skema yang pertama adalah pinjaman seistilahnya private debt. Private debt ini, dia pinjaman dari lembaga keuangan. Artinya apa? Perusahaan ini kemudian dia jangka ke lembaga keuangan langsung. Nanti kita coba jabarin. Kemudian yang satu lagi adalah obligasi. Kalau private itu intinya hanya dua pihak saja, antara si lembaga keuangan dengan perusahaan. Kalau obligasi ini itu jualnya di pasar keuangan publik. Jadi jual belinya itu si perusahaan menerbitkan obligasi. Kemudian obligasi ini tetap bisa diperjual belikan kalau memang diatur demikian. Jadi obligasi ini istilahnya dia siapa saja bisa beli. Sehingga kalau siapa saja bisa beli, otomatis nanti apa istilahnya ada, bisa kita bilang ada spekulan-spekulan. Ada spekulasi masyarakat adalah yang merasa, aduh bond ini udah terlalu berisiko nih. Bond ini di sektor ini kayaknya baru nggak bagus nih sektor ini. Kayaknya sektor batubara harganya baru jelek. Jangan-jangan bondnya ini buat nice. Itu gitu lah intinya. Sehingga apa? Itu dia mempengaruhi nilai dari bond. Mungkin di sini aku kasih konsep yang beda dulu. Apa sih bedanya price dengan value gitu ya. Karena ada tuh yang bilang kita ngerti price of everything gitu kan, tapi kita value of nothing gitu ya. Jadi tahu harga semuanya, tapi sebenarnya kita nggak tahu nilainya. Intinya kalau di sini price itu apa yang kita bayar gitu lah. Apa yang kita keluarkan. Duit yang keluar dari kita itu mendapat sesuatu gitu kan. Tapi value ini apa yang kita dapat. Kenal value. Meskipun nanti digunakan oleh persamaan yang sama. Kita pakai di rumus yang sama. Kita pakai di apa istilahnya. Kalau rumus di TM yaudah rumusnya sama gitu kan. Tapi nanti secara pengertian, secara apa istilahnya ya. Secara konsepnya nanti dia itu berbeda. Kita akan coba lihat nih ya. Dimulai dari pasar keuangan private dulu. Pasar keuangan private ini, kita tidak banyak singgung di sini. Karena tujuan kita bukan di sini. Pasar keuangan private ini apakah ada valuation-nya? Bisa kita bilang ada. Tapi valuation-nya ini digunakan untuk mengukur risiko aja. Jadi risikonya ini lebih ke misalnya perusahaan. Ini kita tumbalin perusahaan ya. Kita cari. Biasanya aku sih tumbalin Indosat ya. Misalkan Indosat. Indosat itu kode sahamnya Isat. Kemudian dia kan satu sektor industri telekomunikasi dengan Telkom. Kode sahamnya TLKM. Kemudian EXCL dan juga Smartfren kode sahamnya Friend. Sama di industri telekomunikasi. Ya ini hari ini kita tumbalin mereka gitu ya. Kalau misalnya Indosat ini pinjem di pasar keuangan private teman-teman. Dan intinya adalah Indosat ini nanti dia pinjem ke bank. Ya entah pinjem ke bank, entah bisa aja pinjem ke apa namanya bank pengkreditan rakyat gitu ya. Atau apa yang dia, ya kan pinjaman. Dan pinjaman ini itu juga berbeda-beda sifatnya. Ada yang kolateral, ada yang tanpa agunan gitu kan. Kalau tanpa agunan bisa disebut dengan KTA misalnya. Atau kalau kolateral harus dengan jaminan. Kalau dengan jaminan teman-teman udah belajar di perdata waktu itu. Dengan jaminan ada jaminan hak tanggungan. Kemudian ada jaminan fidusia. Ya kan? Kemudian ada juga jaminan gadai. Ya dan lain-lain gitu ya. Kemudian kalau misalnya dibagi atas kegunaannya. Si Indosat ini pinjem ke bank itu juga lihat-lihat dulu gitu kan. Jadi kalau misalnya pinjemnya untuk kebutuhan operasional. Untuk membiayai perusahaan sehari-hari. Beda perlahan Indosat ini pinjem duit untuk beli tanah. Untuk beli bangunan gitu ya. Gampangannya kalau misalnya pribadi gitu ya. Jangankan Indosat pribadi. Jadi kita mau utang untuk beli rumah itu jatuhnya KPR. Kalau kita mau beli tanah jatuhnya KPR. Tapi kalau kita mau beli mobil. Kita mau beli motor dan kredit gitu ya. Pinjem uang ke bank. Itu nanti jatuhnya ke konsumsi gitu kan. Nah itu nanti juga dibedakan. Keuntungannya apa sih kalau misalnya. Kita ini pinjem duit. Atau Indosat ya sorry. Indosat ini pinjem duit ke bank gitu kan. Kenapa Indosat nggak merebutkan obligasi aja yang banyak. Kenapa kok dia tetap memilih untuk pinjem ke bank. Ada beberapa keuntungan yang dianggap menguntungkan bagi si Indosat ini ya. Yang pertama adalah speed. Artinya apa? Cepat gitu ya. Katakan ya sebenarnya ini bukan itu ya. Bukan patokan utama. Kalau misalnya teman-teman pernah motoran atau apa. Lihat di samping kanan kiri ada spanduk. Tulisannya satu jam cair. Bahwa BPKB satu jam cair gitu ya. Tapi itu bukan patokan juga ya. Di sini kan istilahnya bank gede kan yang mau pinjemin ke Indosat. Tapi itu bisa jadi apa lah. Istilahnya bisa jadi benchmark gitu ya. Bahwa memang kalau ke financial institution. Itu ada speed di sana. Ada kecepatan di sana. Pinjem selama dia di ACC. Kreditating yang baik dan sebagainya. Dia membayar jalan secara berpind. Ya oke pasti dapat lah. Bisa dibilang pasti dapat lah toh. Tugasnya bank juga untuk menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. Pihak yang membutuhkan pinjaman. Nah berikutnya ada reduce cost. Cost di sini maksudnya adalah. Kalau Indosat ini merebitkan obligasi. Merebitkan obligasi itu Indosat harus membayar. Istilahnya ada jasa investment bank terlebih dahulu. Ada underwritingnya dulu. Kemudian ada distributingnya dulu. Kemudian ada advisingnya. Dan lain-lain gitu ya. Yang mana itu menembulkan cost yang lebih. Belum lagi nanti kalau dia premium. Atau nanti ada dia discount. Berapa yang sebenarnya harus keluar. Walaupun secara value dia sama. Ingat ya secara value dia sama. Tapi nanti secara nominal. Ada kemungkinan berbeda. Sehingga itu nanti muncul cost lain lah. Dan dia di sini financing flexibility. Mungkin ini sekali lagi aku nggak tahu ya. Apakah Indosat memang mempertimbangkan financing flexibility. Tapi menurutku financing flexibility ini adalah menjadi alasan yang cukup. Apa istilahnya. Cukup-cukup diminati lah. Nah kenapa diminati. Jadi financing flexibility ini ada beberapa pendapat ini. Financing flexibility itu dilihat dari satu jumlahnya. Jumlahnya. Ketika orang itu mau pinjem dikit. Dia mau pinjem banyak terserah. Kalau misalkan merebitkan obligasi kan harus. Maksudnya obligasi itu diterbitin ya. Jumlahnya nggak mungkin lah cuma 200 juta, 300 juta, 1, 1 M gitu ya. Ini pasti banyak. Dan itu dapet duit segera segitu kan harus digunain kan. Kenapa? Karena duit itu kan ada interesnya gitu kan. Makanya ketika duit begitu duit dapet. Kalau misalkan obligasi ya. Dapet jebret gitu. Dapet 2T gitu kan. Ya itu harus dipakai. Gila aja duit 2T idle di situ kan. Interesnya siapa yang mau bayar gitu kan. Jadi 2T harus segera dipakai. Disalurkan dan sebagainya. Tapi kalau disewa keperbankan misalnya. Pinjem duit keperbankan. Kita pinjem 200 juta aja. Dikasih gitu ya. Misalnya 200 juta dikasih. Ya itu bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Butuhnya cuma 200 juta udah pinjem 200 juta aja. Nggak perlu merebitin obligasi yang senilai sampai sekian triliun misalnya. Atau kemudian kita pengen beli tanah. Atau misalnya kita mau sewa tower. Kita butuh ini, butuh ini. Intinya butuh duit tambahan lah. Tapi jumlahnya nggak begitu gede. Yang pertama dari segi jumlah dia punya fleksibilitas ya. Kemudian yang kedua adalah dia dari segi waktu juga sebenarnya. Maksudnya fleksibiliti di waktu itu gimana? Kalau dia di bond. Sekalinya dia telat bayar itu loh. Sekalinya dia telat bayar. Ada risiko ini. Risiko nanti ratingnya turun. Kemudian nanti bisa digugat pilot dan sebagainya. Kalau sudah dua kreditur jatuh tempo. Teman-teman juga sudah belajar di perdata waktu itu PKPU. Ketika dua kreditur sudah jatuh tempo. Maka sah ini digugat pilot. Itu kalau bond ya. Tapi kalau di pasar koan private. Mungkin teman-teman pernah dengar kata restrukturisasi. Datang ke bank. Istilahnya. Itu bukan hal yang digugur. Sudah luar kerja. Datang ke bank. Negosiasi. Pak, bisa lah Pak. Bunganya enggak dipotong. Saya bayar pokoknya aja. Gimana Pak? Atau Pak, bisa lah Pak. Saya bayarnya agak telat dikit. Tapi nanti waktunya tolong diperpanjang lah. Atau gimana. Yang intinya itu di situ negosiasi. Ada kemungkinan fleksibel di situnya. Sehingga di satu sisi mungkin pasar koan private ini. Ada yang tetap memilih untuk pinjem duitnya di pasar koan private. Bukan pinjem duit untuk menerbitkan obligasi. Dengan menerbitkan obligasi. Misalnya aja kayak pembangunan jalan tol dan sebagainya. Yang waktu itu didanai oleh beberapa bank sekaligus. Itu, walaupun itu kesannya didanai beberapa bank sekaligus. Tapi itu tetap ke private. Karena apa? Karena ternyata kalau satu bank aja enggak cukup. Itu pinjem duitnya. Ngeri kan. Kalau pinjem ke satu bank aja itu duit di bank buat pinjemin waktu itu waspita. Kalau enggak salah. Itu enggak cukup. Jadi harus ada beberapa bank. Tapi itu tetap masuk ke pasar keuangan private. Artinya itu perjanjiannya adalah perjanjian kredit, hutang-hutang lah gampangannya. Tapi bukan yang bisa diperjualbelikan secara umum di publik. Tapi hanya ya sudah. Antara was kita dengan si pihak debit. Antara was kita dengan krediturnya. Jika kebetulan krediturnya waktu itu dipimpin oleh bank mandiri. Namun di sini ada kekurangannya. Yaitu interest. Nanti interestnya. Nanti coba kita lihat ya. Interestnya yang diberikan itu lumayan lah istilahnya. Ya cukup. Mungkin marginnya kalau misalnya dibandingkan dengan menurutkan obligasi. Ada 1-2 persen. Ada 1-2 persenan itu. Kalau menurut teman-teman 1-2 persen. Mas kan kecil ya 1-2 persen. Kalau uang kita 100 ribu, 1 juta, 1-2 persen itu kecil. Kalau uang mereka itu 1T, 2T pinjemnya sekian 10M, sekian 100M itu ya 1,1 persen, 2 persen itu banyak banget. Kemudian di sini ada floating rate loan. Floating rate loan ini apa? Di pasar keuangan private, di pasar keuangan private, pinjaman itu biasanya berjenis floating rate loan. Artinya tingkat bunganya itu dia bisa naik turun. Misalkan nih, kita ambil contoh real nih. Di Indonesia, KPR. KPR yang digunakan untuk beli rumah, untuk nyicil rumah dan sebagainya. Itu dia floating rate loan. Yaitu tingkat bunga telah disesuaikan berdasarkan satu tingkat pembanding khusus. Jadi ada bunga pembandingnya. Misalnya gini, ada fixed rate-nya di awal, sekian persen. Tapi abis itu dia bunganya bisa naik turun. Jadi jumlah-jumlah KPR-nya itu seakan-akan kadang bertambah, kadang tetap, udah dibayar kok. Sebenarnya itu bunganya itu floating. Pembanding yang ini karena di US, pembanding yang terkenal itu namanya LIBOR. Kalau TITMAN itu kan dia menyandurnya LIBOR. Yaitu satu tingkat bunga pinjaman yang ditawarkan oleh bank kepada para peminjam di seluruh kota London atau pasar antar. Di Indonesia, teman-teman kalau di bank itu mungkin bisa pakai suku bunga BI gitu ya. Pakai suku bunga BI sebagai benchmark gitu kan. Kita lihat ya, maksudnya floating rate uni itu seperti apa ya. Sama sekali nanti aku coba tunjukin. Kalau di pasar keuangan private itu memang dia lebih tinggi. Kita buka. Jadi kalau misalnya teman-teman besok-besok beli rumah, suku bunga KPR itu floating teman-teman. Nggak tetap gitu ya isinya. Berapa suku bunga KPR saat ini? Aku izin off video ya teman-teman. Mulai patah-patah nih. Iya, Kak. Iya, karena beberapa hal. suku bunga ini kan naik turun. Satunya juga dari suku bunga BI. Kalau kalau suku bunga BI terus diturunin ya suku bunga dasar kreditnya juga akan semakin turun-turun-turun. Karena itu kan dijadikan acuan gitu ya. Nih, teman-teman lihat sendiri. Korporasi retail itu beda dengan mikro, dengan KPR. Dengan non-KPR ini beda semua kan. Misalnya kalau bank BUMN oke lah sama gitu ya. Beda di mikro doang. Misalnya BRI, Mandiri, BNI gitu kan. Tapi kalau yang lain, bank yang lain ini udah terserah banknya gitu kan. Dia mau ngasih gimana gitu. Ya udah ntar kok beda-beda ya situ dah. Balikin ke skema pasar ntar equilibriumnya dia gimana gitu. Yang penting intinya, di sini dia ada kemungkinan lah. Dia beda-beda. Persentase ini itu bisa beda-beda gitu ya. Kemudian suku bunga KPR. Di sini ya, bisa teman-teman lihat. Di sini, fix tahun pertama itu sebesar 9,5%. Ini dari duitmu nanti. Coba teman-teman buktikan gitu ya. Bener gak nih? Jangan-jangan beda gitu ya. Bunga fix tahun pertama 9,5%. Bunga fix tahun kedua 10%. Dan bunga floating di sini efektif 13-14%. Teman-teman yang udah belajar Manku pasti udah tau lah. 13-14% itu return yang gede banget. Oke, ini udah ada ya. Ya floating udah clear ya. Maksudnya floating itu gimana? Kemudian kita masuk ke ranahnya bond. Di pasar keuangan publik. Jadi di pasar keuangan publik ini, ketika ingin menerbitkan bond, perusahaan itu menggunakan jasa investment bank. Nah, investment bank ini nanti dia akan memberikan tiga layanan dasar, yaitu underwriting, distributing, dan advising. Underwriting itu istilahnya menjamin lah, bahwa udah santai aja, bond lu pasti laku kok gitu. Jadi dikasih dulu, bondnya baru disuara. Distributing itu distribusi bondnya, kemudian advising itu ya pengarahan lah, istilahnya kayak memberi nasihat, nasihat ya, konsultasi gitu ya. Corporate bond, ini yang sekarang banyak akan kita bicarakan adalah satu sekuritas hutang, jadi sekuritas hutang ya, yang diterbitkan oleh perusahaan yang menjanjikan pembayaran di masa depan dan pada suatu tanggal jatuh tempo. Menjanjikan pembayaran di masa depan, ini adalah interest, dan pada saat tanggal jatuh tempo, ini adalah prinsipal atau partner. Jadi pengertian yang panjang dan sebagainya itu, kita singkatin aja gitu ya. Jika perusahaan gagal membayar bunga maupun pokok hutang, maka wali amanat dapat mengklasifikasikan perusahaan sebagai perusahaan yang insolvent, dia udah gak mampu lagi, udah, udahlah lu kayaknya udah emang udah gak bisa bayar hutang-hutangan, operasional lu udah buruk dan sebagainya, terus bedik lu ngajuin bangkrut aja gitu ya. Dan memaksa perusahaan untuk mengajukan kebangkrutan. Atau bisa juga nanti perusahaan yang digugat pilot, misalnya waktu itu MNCN gitu ya, ada satu perusahaan MNCN, MNC, yang temen-temen pasti gak tau MNC itu apa, ya pada sami MNCN yang stasiun TV MNC itu, waktu itu sempat digugat pilot, kalau aku gak salah, tapi habis itu gak jadi pilot gitu ya. Waktu itu MNCN ini nyawa pengacara, ya temen-temen pasti udah tau, kalau aku sebutin namanya orangnya siapa, MNCN nyawa waktu itu hot from Paris gitu ya. Jadi MNCN di Bela Houtman Paris, di pengadilan Niagara, karena dia digugat pilot sama satu krediturnya. Waktu itu krediturnya kalau gak salah dari Korea apa ya, aku lupa. Ya intinya dia kalau misalnya gak bisa, apa namanya, kalau gak bisa membayar ya, baik itu cicilannya maupun bayar pokok utangnya, ya bisa dikategorikan sebagai, lalu undang-undang lampu, lalu sesuai dengan hukum Indonesia, DU-PKPU, PKP itu perundaan kewajiban pembayaran hutan ngelong. Itu selama ada dua krediturnya yang sudah jatuh tempo, si debiturnya itu bisa dikugat pilot. Nah, di sini ada bond rating. Bond rating ini sebenarnya nanti kalau di kehidupan nyata, ini akan sangat berguna buat kita, karena nanti itu akan menambah risikonya. Jadi bond rating ini adalah satu, sebenarnya dia ini rating yang diberikan oleh rating agency. Ini rating agency, ini rating agency. Bond rating mengindikasikan risiko kegagalan, yaitu suatu tingkat kemungkinan perusahaan dalam membayarkan bunga dan pokok utang obligasi. Jadi, ada nggak sih kemungkinan perusahaan ini itu gagal dalam membayar cicilannya, dalam hal ini bunganya, dan juga pokok utang obligasinya, atau kalau misalnya utangnya memang cicil bayarnya. Rating agency ini menggunakan laporan keuangan peminjam, financing mixed profitability, keragaman profit masa lalu, membuat kesimpulan tentang kualitas manajemen perusahaan dikatakan dengan peringkatnya. Intinya dilihatlah bagaimana rutin nggak bayar interestnya di kejadian-kejadian lampau, gimana kalau dia bayar prinsipannya, apakah dia harus nunda-nunda dan sebagainya, atau dia sampai harus jual aset misalnya. Waduh, ini kayaknya smart friend harus menerbitkan saham baru, ini cuma buat bayar utangnya. waduh, ini gimana nih? Ini kayak gitu sih. Lebih melihat ke kondisi perusahaannya, kemudian diberi rating. Kalau biasanya sih yang terkenal itu yang S&P ini ya. S&P ada AAA, AAA, BBB. Kalau Indonesia, kalau nggak salah, karena di Indonesia ada diberi rating juga. Indonesia kalau nggak salah di sini, di BBB, kalau nggak salah ya. Kemudian nanti setiap rating itu, dia nanti punya default risk-nya sendiri. Jadi nanti kalau misalnya di kehidupan nyata ini bakal kepakai lah, istilahnya risk yang sudah kita hitung, nanti dia akan ditambah dengan default risk gitu ya. Spread default risk dari bond rating ini. Oke, kita masuk ke yang sudah ditunggu-tunggu gitu ya. Bagaimana kita valuing corporate debt, kita menilai suatu utang perusahaan. Sebagaimana aset-aset lainnya, sebagaimana aset-aset lainnya. Nilai utang perusahaan sama dengan nilai saat ini atau present value. Dari pokok utang yang dijanjikan saat jatuh tempo. Pokok utang yang dijanjikan saat jatuh tempo ini adalah prinsipalnya. Atau par gitu ya. Dan pembayaran bunganya atau interestnya. Yang mana interest ini akan menjadi cash flow. Yang didiskontokan ke masa kini menggunakan tingkat bunga pasar yang diinginkan. Di sini sudah jelas ya. Tingkat bunga pasar yang diinginkan pada suatu risiko yang sama pada sekuritas jenis. Intinya di sini, kalau bisa aku simpulin, didiskontokannya menggunakan YTM pasar. Pada suatu risiko yang sama pada sekuritas jenis. Ini artinya sama-sama bond. Pakai YTM bond yang lain, tapi yang pasar. Jadi bisa kita simpulkan sebenarnya dari sini, nilai dari utang perusahaan, yaitu present value dari par-nya. Present value dari par, ditambah present value dari interest-nya. Karena di sini dia sudah disebutin. Jadi sebenarnya nilai dari suatu aset, dan juga aset-aset lainnya sebenarnya. Itu adalah present value dari future economic benefit. Jadi kalau kita misalkan mau membeli bond, kita akan lihat bagaimana present value dari future economic benefit-nya. Oh, kita dapat interest, kita present value in. Oh, kita dapat par, kita present value in. Kemudian kita valuasikan, kemudian kita bandingkan dengan harganya. Ini value-nya Rp. 900, harganya Rp. 1.200. Kemahalan. Ini value-nya Rp. 1.500, harganya Rp. 900. Beli. Kenapa? Karena dia value-nya Rp. 1.500. Sedangkan harganya cuma Rp. 900. Nah, mas kok bisa sih ada perbedaan-perbedaan gitu? Mungkin adalah satu pertanyaan mungkin yang terbesar di teman-teman. Kok bisa ya? Kemudian hasilnya beda-beda. Kalau hitungannya sama, pasti semua kesimpulannya sama. Oh, ini kemahalan. Kalau kemahalan, nggak ada yang beli. Tapi kenapa masih ada yang beli? Karena tadi, kita tingkat diskonto ini, itu beda-beda. Tingkat diskonto yang nanti sebelumnya di sini point of view teman-teman adalah seorang investor. Jadi tingkat diskonto ini nanti kan pakai ITM pasar. Dan dalam mengkalkulasi ITM pasar, itu nanti berbeda-beda hasilnya. Si ini kalkulasinya sekian persen, si ini kalkulasi sekian persen, dan itu hal yang wajar aja. Makanya kalau misalnya di saham, di teman-teman pasti teman-teman temui lah, ini harga naik turun, naik turun, naik turun. Itu kenapa ya? Karena ada, aku bukan bilang spekulasi, tapi lebih ke ada orang yang kemudian menyadari bahwa, oke, ini kemahalan kita jual. Oh, ini harganya terlalu murah, kita belum. Murah-mahal-mahalnya itu, proses diskontonya inilah. Itu yang beda-beda, yang menyebabkan hasilnya beda-beda itu di proses diskontonya ini. Karena kalau bayar apa, interest kan sudah kelihatan. Interest bayarnya dari mana? Dari coupon rate dikalikan prinsipalnya. Kalau prinsipalnya, ya sudah tertarik di bonnya, prinsipalnya sekian, katakan $1.000. Interestnya dibayar 10%, coupon rate-nya berarti interestnya 100. Sudah kelihatan, interest 100, itunya 10%. Apa? Coupon rate 10% dengan par 1.000. Sudah kelihatan, cash flow sudah kita proyeksikan. Kemudian, kita value-in. Harga segini, kemahalan nggak nih? Nah, yang membedakan ini, tinggal diskontonya ini. Ada yang beli, ada yang nggak beli, ada yang merasakan kemahalan, ada yang bilang, ini masih murah, ayo dibeli. Ada yang bilang, udah nggak usah belilah, ini kemahalan, nanti lunggu perusahaan itu aja, itu bentar lagi paling terbitin pun juga. Nah, gimana langkah-langkahnya dalam menilai obligasi dengan mendiskontokan arus kas masa depan? Langkah pertama, pastinya, karena kita mendiskontokan arus kas masa depan, maka kita harus membuat proyeksi arus kasnya dulu. Kita menentukan, arus kas di masa depan itu ada apa. Kalau arus kas, di masa depan, berarti ada interest, sama ada par. Interestnya ini, atau annual interestnya, itu adalah par dikalikan coupon rate. Misalkan di sini, bunga tahunan dari obligasi 10 tahun dengan kupon bunga 7%, ini coupon rate, dan nilai nominal 1000 adalah 70. Obligasi ini akan membayar bunga sebesar 70 dolar tiap tahunnya dan membayar 1000 pada akhir tahun ke-10. Jadi kalau digabarin, di tahun pertama itu kita dapat 70, kalau kita beli ya, karena sekali lagi point of view kita adalah investor ya. Kemudian 70, tahun ke-70, dan seterusnya, sampai ke tahun 10, dia akan mendapat 1070. Kalau 1070, ya, jadi di tahun ke-10 itu tetap dapat 70 sebagai bunganya dan juga 1000 sebagai par-nya, atau prinsipal-nya yang sudah kita belakan. kemudian, mengestimasikan tingkat diskonto yang sesuai untuk obligasi yang memiliki risiko yang sama. Artinya kita butuh risiko pasar lah, gambangannya. Kita butuh YTM dari pasar. Kenapa kok enggak dari YTM itu sendiri, mas? Karena kita ingin mencari value-nya. Value itu kita butuh pembanding. Aku rasa ini sudah ada waktu di rasio-rasio, waktu kita belajar rasio-rasio. Rasio-rasio itu, kalau pakai rasio, kita kan waktu itu pilihannya dua. Kita mau lihat historical, kita mau pakai history-nya, history si perusahaannya, atau kita mau pakai, kalau enggak pakai history perusahaan, kita bisa pakai, apa namanya, cross-sectoral atau apa gitu. Jadi, intinya kita pakai ke pembandingnya. Kita bisa pakai rata-rata industri, katakan, tadi industri telekomunikasi ya, Indosat gitu, Indosat ini rata-rata rasionya sekian. Kemudian di rata-rata industri, telekomunikasi, rasio ini tuh sekian. Berarti bisa kita bandingkan. Intinya kan di situ. Kita butuh pembanding gitu loh. Jadi punya value atau enggak. Karena kita seorang investor, kita bisa milih gitu. Kita bisa milih mau beli bondnya Indosat atau beli telekomsel atau beli Excel atau smart friend. Nah, karena punya ada pilihan itu, kemudian kan kita memilih mana yang menghasilkan value yang lebih besar. Nah, di sini ada pertanyaan bagus nih. Kalau misal par enggak dikasih tahu, tapi coupon rate dikasih tahu 9%, nah itu kok bisa par-nya seribu? Ya, kalau di buku, sekali lagi kalau di buku, biasanya, itu par yang dipakai itu seribu. Jadi, tiba-tiba dikasih cuma coupon rate-nya 9% gitu ya. Atau dikasih tahu bahwa pembayaran annual interest-nya adalah 42,5% misalnya. Jadi, oh berarti ini tuh kalau 42,5% berarti langsung harus kita simpulkan sendiri gitu kayak oh berarti interest-nya apa sorry, coupon rate-nya dia 4,25%. Kemudian par-nya tetap di seribu. Kayak gitu-gitu sih. Tapi itu kalau di buku ya. Kalau di soal-soal, nanti bisa tetap ada. Kemudian, kita harus ya sekali lagi, ini mengestimasikan tingkat diskonto inilah yang susah. Tingkat diskonto adalah tingkat pengembalian yang diperoleh dari obligasi apabila obligasi tersebut dipegang hingga saat jatuh tempo dan seluruh janjinya dibayarkan. YTM ini bisa berbeda-beda kenapa? Karena ada market price. Nanti kita lihat kumusnya ya. Kemudian, berikutnya kita menghitung nilai present dari bunga dan pokok utang obligasi dengan menggunakan tingkat diskonto pada langkah yang sebelumnya sudah kita cari. Yaitu present value dari coupon interest payment-nya sebagai annual interest-nya dan juga present value dari principal amount-nya atau para value dari present coupon itu. Jadi, teman-teman kalau misalnya teman-teman ini pernah saran banget gitu ya. Apa sih? Kok kita logikanya kenapa kalau kita pakai present value kalau gampang ada? Logikanya gini sebenarnya. Sebagai seorang investor, kita kalau beli sesuatu itu kan kita berharap dapat pengembalian lah kita berharap pasti sebagai seorang investor kita berharap keuntungan. Dan sekian lagi kita ini ngomongnya sebagai seorang investor kita itu bisa pilih. Tadi kita menumbalkan indosat. Di sektor telekomunikasi itu ada telekom ada Excel Aksiata ada Smartphone juga ini baru di industri telekomunikasi nanti masih ada di sektor properti masih ada di sektor konstruksi ya kan ada apalagi itu aduasi ada yang perusahaan-perusahaan gede kayak Unilever kemudian perbankan yang tingkat kapitasis yang gede-gede dan sebagainya. Itu kita milih sebenarnya. Maka kita kan berusaha mencari kita berusaha mencari manakah yang paling profitable manakah yang paling menguntungkan nah cara paling menguntungkan menghitung melalui suatu aset gimana ya dengan memproyeksikan future cash flow kemudian kita diskontokan ke sekarang bisa aja tingkat diskontokan itu beda-beda itu bisa aja beda-beda ini berlaku untuk aset-aset yang lain ya misalnya nanti kita saham saham itu juga kita lakukan kalau kita milih mau beli saham indosat.com, excel atau smartbrand kalau pakai metode yang besok kita pelajari itu kita akan melihat future cash flow-nya future cash flow dari saham kita present value dengan tingkat diskonto yang beda-beda sesuai dengan return sehingga menghasilkan value yang berbeda jadi menurut orang value indosat sekian bondnya stocknya value perusahaannya misalnya tapi menurut orang lain bahwa indosat ini value bondnya sudah tidak ada sahamnya juga habis jual 4 ribu menara jadi bisa beda-beda tapi pada dasarnya kita ini ingin mencari keuntungan makanya kita proyeksikan future cash flow-nya tapi itu kan cash yang kita terima di masa depan berarti harus kita presentalikan untuk mendapat nilai sebenarnya yang apple dengan price yang harus kita bayarkan sekarang ini ada pertanyaan bagus juga apakah jtm pasar sama dengan market rate kalau disoal iya jadi diketahui coupon rate sekian market rate sekian market rate itu nanti yang kita gunakan tingkat diskonto ya clear ya aku rasa ya kemudian kalau misalnya kita masuk provost langsung aja disini untuk present value dari interest payment itu kan interest karena dia sifatnya annuity kan langsung aja kita annuity kan 1-1 per 1 plus gtm pasar gitu ya pangkat n dibagi gtm ditambah disini parnya keprinsipalnya dibagi 1 plus gtm pangkat n gitu ya pada dasarnya ini adalah ini rumus present value annuity ya interest payment adalah present value annuity sedangkan untuk parnya ini adalah present value basic karena parnya ini cuma cukup dibayar sekali dan interest payment ini dibayar rutin gitu kan dan nominalnya sama yang paling penting kan disitu ya nominalnya sama itu baru bisa kita pakai annuity ini kita skip dulu kita masuk ke contoh soal dulu tapi sorry gambarnya ini agak melenceng 85 ini harusnya start disini di tahun pertama 85 di sini ini di sini dan 85 di sini di sini ada beberapa data yang kita ketahui yang pertama adalah annual interest payment pembayaran tahunan pembayaran tahunan buahnya adalah 85 kemudian principal amountnya atau par value-nya adalah 1000 diberi periode 20 tahun dan ytm discount rate-nya adalah 9% disini kita tentuin dulu coupon rate-nya coupon rate-nya adalah 8,5% dari mana dari 85 diberi 1000 per tahun kita dapat intinya kan coupon rate itu kayak berapa kalau di konteks soal ini adalah berapa persen coupon rate-nya supaya kita mendapat 85 per tahun apabila par-nya 1000 itu kan 185 par- itu sama gak sih Kak Dengen yang berarti ada pertanyaan nih yang di tahun 20 itu kan jadinya 185 tapi par-nya 1000 ya jadi 185 itu adalah 1000 1000 ditambah 85 1000 ini adalah par-nya kemudian 85 ini adalah interest-nya semangnya dia langsung dijumlahin karena di tahun 20 kan dapat interest juga par- itu sama gak sih Kak Dengan yang di akhir tahun 20 itu atau gimana oh ya jadi beda ya jadi di akhir tahun ke-20 itu berbeda karena dia mendapat 185 disini sebenarnya sudah ada tulisannya 85 itu interest sedangkan 1000 ini adalah prinsipalnya makanya dia ditulis 185 tapi par-nya itu 1000 ini 85 itu interest jadi sebenarnya bentar yang diharapkan investor itu besar 185 yang diharapkan investor itu adalah seluruhnya seluruh cash flow-nya 85 per tahun dan juga 1000 di akhir tahun 1000 di akhir jatuh tempohnya gitu ya kurang gimana iftar namanya kok ya berbuka gitu loh buka puasa namanya sengaja nih kayaknya di binin siap kita lanjut ya silahkan nih kalau misalnya teman-teman ada yang berniat menghitung gitu kan Kakak udah ketemu nih Kak jawabannya sekian boleh jadi disini diketahui beberapa informasi ya annual interest payment 85 principal amount atau par-value-nya adalah 1000 periodenya 20 tahun dan gtm discount rate-nya adalah 9% silahkan teman-teman hitung dulu udah ada jawabannya siap disini tapi disini yang ingin aku highlight terlebih dahulu adalah disini ada coupon rate 8,5% dan ada ytm discount rate 9% gampangannya ini yang menerbitkan adalah indosat ytm atau discount rate market ini itu dari telkom dari exl sama dari smart brand sebagai seorang investor teman-teman sekarang aku tanya kalau ada yang memberikan rate 9% dengan memberikan rate 8,5% kira-kira teman-teman pilih yang mana pastinya teman-teman pilih yang 9% kenapa ya biasa people respond to incentive pilih kan pilih yang pilih yang return yang gede kan pasti teman-teman lebih pilih telekom atau excel atau smart friend masalahnya telekom excel smart friend ini bondnya udah habis dibeli sama bank misalnya tinggal teman-teman beli indosat terus teman-teman nilai itu nilainya berapa kira-kira kalau misalnya dibandingkan dengan bond yang diterbitin sama telekom karena telekom ini menjanjikan 9% interest excel menjanjikan 9% smart friend menjanjikan 9% dan indosat hanya menjanjikan 8,5% maka udah kelihatan value-nya itu pasti di bawah di bawah mereka ini value-nya itu di bawah ini di bawah telekom excel smart friend karena dia memberikan interest yang lebih kecil kita sebagai seorang investor pinginnya gede sehingga kalau kita hitung ini bond value sama dengan interest ini adalah rumus rumus apa ini annuity kemudian prinsipalnya ini ini adalah rumus basic dan kita dapatkan hasilnya adalah 9,54 3 oke jadi tadi kita itu menilai bond indosat ini lebih kecil lah nilainya karena apa karena pembanding-pembandingnya ytm marketnya ini yang memiliki risiko sejenis gitu ya risiko sejenis kalau kita bajar di risk and return risiko sejenis misalnya kalau dia di satu industri yang sama kalau risikonya indosat dengan bank BRI ya berbeda indosat dengan waskita karya yang dikonstruksi ya berbeda tapi disini kita bandingannya dengan ya dengan telkom dengan excel aksiata dengan smart friend dan kita dapatkan memang ytm marketnya 9% jadi telkom ini ngasih 9% kemudian smart ngasih 9% tapi indosat ini ngasih 8-9% ya gimana-gimanapun value-nya ya akhirnya value-nya lebih rendah bondnya ini selnya lebih rendah meskipun nantinya kemudian dia mempunyai par yang sama sampai sini clear ya aku rasa teman-teman proses bagaimana alurnya 0,2 dari mana oh ini 1-1 ini ya 0,2 ini kayaknya harusnya disini berat dibagi bukan 0,2 tapi 0, 0,9 bukan 0,2 bukan 20% tapi 0,09 ini aku tulis selang aja ya interest 85 1 min 1 per 1 plus 9 persen baru nih, kalau misalnya dia semi-annually terus gimana? Jadi semi-annual payment yang tadi dibayar per tahun itu Rp8.500 sekarang dibayarnya per semester per semester dibayarnya Rp42.500 nanti bunganya, coupon rate-nya masih sama coupon rate-nya masih Rp8.500 cuma karena dibayar per semester maka semi-annual interest payment-nya bukan Rp8.500 nanti Rp4.25 par-nya masih sama setibu, kemudian waktunya yang semula adalah 20 tahun sekarang dia periodenya menjadi 40 periode atau 40 semester sedangkan YTM-nya semula 9% karena 9% per tahun, sekarang kalau per semester berarti dia menjadi 46% silakan teman-teman kalau bond-nya zero coupon bond untuk menghitung value dari zero coupon bond ini menarik juga pertanyaannya aku belum pernah ketemu juga sih sebenarnya kalau zero coupon bond ini kalau zero coupon bond berarti value-nya adalah dia nanti di akhir periodenya aja itu berapa kemudian kita presenakan value-in dengan YTM atau dengan tiket diskonto yang kita harapkan tapi prosesnya tetap sama kita presen value-in dengan satu tingkat diskonto tertentu jadi aliran aruskasnya apa misalkan gak ada aliran aruskas mas karena zero coupon bond misalnya adanya apa tuh disitu aruskasnya cuma di akhir aja di akhir di akhir periode yaudah di akhir periode itu berapa duitnya kita presen value-in dengan tingkat diskonto tertentu prosesnya tetap ini silahkan teman-teman coba ya berapa dia keluar hasilnya harusnya sih nilainya kalau dihitung-hitung ya harusnya nilainya sama mau dia bukan enggak enggak exactly persis sama tapi dia merunjukkan nilai yang mirip hasilnya disini adalah 954 jadi tadi 954,36 dan disini hasilnya 954 semuanya disini dibagi 2 ini lagi-lagi bukan dibagi 20% tapi disini 4 25% kesimpulannya apa teman-teman bahwa mau dia enoli mau dia semi-enoli mau dia dibayar perbulan itu terserah tapi untuk value value itu yang mempengaruhi paling besar adalah GTM-nya jadi disini sudah teman-teman sudah bisa menyimpulkan bahwa value itu datangnya dari GTM value itu datangnya dari future cashflow dia dan dari GTM dia kalau GTM-nya itu baru tinggi-tingginya yaudah nilainya rendah kebanting banget pasti Indosat ngeluarin 5% tapi Telkom Excel Smartfren ngeluarinya 15% udah value bond Indosat bisa kita pastikan itu udah dilibas habis gak akan ada 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 yang beli tapi cuman segitir karena orang-orang berharap dapat kita orang-orang berharap dapat Excel dapat Smartfren kita balik lagi ke menghitung ITM sekarang kita menghitung ITM dari sebuah bond rumusnya ini sama kita dapat saja menggunakan ITM sebagai tingkat diskonto untuk menghitung present value dari bunga dan pokok utang obligasi yang nilainya sama dengan harga pasar jadi ITM itu pada konsepnya adalah present value dari future economic benefit itu adalah harga pasar ini akan agak tricky ketika teman-teman belum pernah join belum pernah join tapi belum pernah terjun ke ke bursa atau ke apapun itu instrumen investasi yang disana ada market rate-nya sorry bukan market rate ada market price-nya ini ada market price nanti ada value-nya itu hal yang berbeda dan disini kalau di di bursa itu kan harga itu bergeraknya naik turun karena supply demand kalau demand-nya naik kenceng ya harganya naik supply-nya naik kenceng ya harganya turun gitu ya supply demand sederhana seperti di PIE nah tapi gini teman-teman itu kan mereka di pasar pasar ini di bursa ini bon itu kan diperjual belikan secara publik kan mereka itu kita asumsikan mereka itu adalah investor yang rasional artinya apa mereka itu seluruh informasi untuk membuat keputusan berinvestasi jadi mereka besok bakal seperti ini ini industrinya dia bagus aspektasi pertumbuhannya sekian inflasinya sekian pertumbuhan ekonomi sekian dia sudah menghitung dengan sebegitu kompleksnya sehingga dia memutuskan untuk berani membeli itu asumsinya dulu sehingga bon price itu kan sangat cukratif sekali nah ketika bon price ini naik bagaimana dengan ITM maksudnya akan semakin gimana bon price ini kemudian turun berarti bagaimana dengan ITM mereka konsepnya disitu dulu adanya bon price ini dia dipengaruhi oleh market sehingga ITM ini nantinya juga bisa berfluktuasi juga nah sekarang kita akan mencoba hitungnya misalkan di tahun ke-0 kita ini beli beli bon harganya 900 interest payment nya adalah 65 final payment nya adalah di tahun ke-11 10-65 10-65 berarti ini ada partnya 10 berarti 1000 dan ada interest payment nya adalah 65 ya kan disini ada market price nya market price nya adalah 900 artinya masyarakat itu menghargai bon ini di 900 ya kenapa kalau cuma 900 mau dia partnya 1000 mau dia partnya 2000 3000 4000 kalau menurut masyarakat itu harganya kemahalan ya gak mau dibeli segitu makanya dibeli di harga lebih rendah gitu kan bon price nya sekarang kita cari berapakah value nya gitu ya kalau untuk mencari value clear ya kayak tadi rumusnya kayak tadi sekarang kita ingin cari gtm nya lah gtm internal dari bond ini berapa kita gak ingin cari ytm market kita ingin cari ytm internal dari bond caranya seperti ini masukin aja ke kalkulator nanti dapat aku coba praktekin praktekin cara masukin ke kalkulatornya karena nanti kalau pakai excel aku yakin lebih mudah ya pakai excel teman-teman lebih tahu lah gimana caranya ini aku mau pakai aduh kelihatan kalkulatornya kelihatan gak ya gak ya kelihatan gak kalau ke latar gue gak kelihatan gak mas kenapa background ya iya kak iya mungkin oke kita masukin ke backgroundnya oke kita balikkan ke sini oke ini di rumus ini sorry di data ini kita akan coba tulis rumusnya dulu ya cerita iya 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 aku coba tulis rumusnya dulu ya jadi disini bond price, bond price tadi Rp. 900 kemudian interest payment nya adalah Rp. 65 ini langsung aku bikin rumus annuity aja ya 1 min 1 per 1 plus gtm dipangkatin 11 dibagi ytm ditambah prinsipalnya adalah 1000 dibagi 1 plus gtm dipangkatin 15 kok pangkatinnya sama-sama 11 mas ya gak perlu kita termasalkan ya 11 kanan dia di periode 11 tahun ke depan nah sekarang aku mau ngeliatin bagaimana cara menggunakan informaternya ya in case temen-temen menggunakan informaternya ya jadi ini temen-temen tulis dulu 900 nya oke terus sama dengan sama dengan dimana mas sama dengan ada disini disini ada warna merah nih kelihatan ya jadi kalau warna merah kita mencet alpha dulu alpha warna merah klik jadi dari 900 sama dengan terus kita masukin terus ya 65 65 dikali 1 min 1 per 1 plus nah kan disini kita mau masukin itm nih ya kan ini kan kita mau masukin itm nih disini kalau masukin itm karena ini harus kita ganti dengan huruf gitu kan ini kita kasih x aja gitu kan mau kasih iya juga boleh x dimana mas x ada disini berarti x kan warna merah kita mencet dulu alpha baru kita pencet disini x klik hasilnya nanti kayak gini dengan terus kita pangkatin 11 kita bagi dengan x lagi gitu kan kurung tutup ditambah dengan 1000 dibagi 1 1 plus x 1 plus x pangkat 11 jadi udah ini semua udah aku masukin ya apa namanya rumusnya 1 min 1 per 1 plus x pangkat 11 dibagi x ya udah kalau udah temen-temen pencet calculate tapi sebelum calculate ini kan ada ada solve ya sebenernya pencet tuh yang solve ini jadi kita shift terus disolve terus tunggu nanti ada tulisan solve untuk x baru temen-temen sama dengan jadi solve untuk x ini belum hasilnya ya sekali lagi ini belum hasilnya ya ini belum hasilnya ya ini belum hasilnya kalau ada pemberitaan solve untuk x baru temen-temen sama dengan nanti klik udah nanti temen-temen tunggu biasanya dia agak-agak ngeblank karena dia calculatornya berpikir dulu nanti kalau udah keluar hasilnya juga mungkin hasilnya ya hasilnya adalah 0,789353 berarti kira-kira gtm dia gtm dia gtm dia adalah 7,89% gtm dia 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 karena kupon rate ini lebih rendah daripada gtm itu gtm 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 ada suara apakah eh cek cek temen-temen suara aku kedengeran kedengeran kok mas mungkin kalau suara aku gak masuk coba di itu namanya aku jawab kecewangan ini si ada yang bilang gak ada suara mungkin bisa relok aja ya yang yang merasa dia juga gak denger oke kita lanjut dulu ya nah gampangan ya ITM itu kan kalau dia udah kejadian gitu kan udah tau bond price-nya udah tau ini itu tapi sebelum itu para apa istilahnya ya termasuk para investor, para orang-orang yang repetitin bond gitu kan semua itu melakukan expected melakukan perhitungan dulu ya sebelum menerbitkan itu pasti sudah udah dihitung-hitung dulu tuh kira-kira nanti gimana gitu ya jadi anggaplah disini suatu obligasi satu tahun gitu ya menjanjikan kupon bunga 8% memiliki nilai nominal 1000 nilai nominal itu par ya atau prinsipal asumsikan juga bahwa obligasi tersebut diperdagangkan sinai 850 berapakah hasil yang dijanjikan saat jatuh tempo jadi ini bondnya cuma setahun dia disini kita diminta untuk menghitung GTM jatuh tempo mas ini konrumpusnya beda dengan yang tadi rumusnya sama sebenarnya bedanya apa? bedanya disini tadi kan bond price itu 850 sama dengan ya interest karena dia disini cuma satu tahun aja interest disini kan 1 plus GTM ditambah dengan principal dibagi 1 plus GTM kalau udah kayak gini ini kan boleh diputus nih jadi interest plus par dibagi 1 plus GTM ini boleh kan sama dengan 850 terus ini dituker 1 plus GTM sama dengan interest plus par dibagi 850 tadi bond itu ya market price-nya bond price-nya dibagi price maka GTM sama dengan interest plus par jadi interest plus par adalah pembayarannya favoritnya dibagi dengan price-nya di main 1 jadi sebenarnya dia dia bukan rumus baru gitu ya dia cuma rumus di utap-utap jadinya kita diminta untuk menghitung berapakah GTM-nya dan kita dapatkan GTM-nya adalah 27,06 gitu ya dari hitungan ini kita dapatkan GTM-nya adalah 27,06 sekarang ada kondisi lain ya ternyata ada kemungkinan bahwa 40% gitu ya ada 40% kemungkinan nanti Indosat ini sekali lagi kita tumbal Indosat aja kita tumbal Indosat Indosat ini ada 40% kemungkinan dia bakal gagal bayar gagal bayar seluruhnya gitu ya kalau misalnya dia gagal bayar seluruhnya maka dia hanya mendapat 60% aja dari pokok utang maka berapa expected GTM-nya kalau 60% aja berarti disini adalah kita dikali 60% jadi payment-nya disini di nomor sini aku tulis lagi ya interest plus 1 plus disini price-nya disini value-nya atau price-nya yang atas ini si pembilang ini kan dia payment-nya dia gak dapat full 100% tapi disini cuma 60% makanya dirumus ini dia dikali 0,60 dikali 60% dibagi 850 di-min 1 hasilnya adalah minus 2376% ketika dia minus 2376 kemudian kita dapat mencari expected GTM-nya adalah GTM non-default ini artinya GTM yang bisa membayar full yaitu yang awal ini yang kita hitung pertama yaitu 27,06 dikali dengan 1 main probability of default artinya dia sebenarnya bukan dikali 1 main probability of default tapi probability berhasil bayar jadi GTM berhasil bayar dikali probability berhasil bayar karena probability defaultnya 40% berarti probability berhasil bayarnya adalah 60% kan karena probability kan maksimal 100% ditambah GTM default dikali probability of default sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa expected GTM-nya adalah 6,73% artinya apa sebelum melakukan menerbitkan bond perusahaan itu pasti sudah punya hitung-hitungan internalnya dia dia sudah tahu sebenarnya oke ini expected GTM sekian GTM market sekian kira-kira diminatinya sekian dia bakal sekian dan seterusnya itu sudah diperhatikan sudah diperhitungkan dan kemudian kalau memang menurut si perusahaan masih masuk akal untuk bondnya diterbitkan tapi kalau menurut perusahaan bondnya ini sudah tidak masuk akal diterbitkan maka dia tidak menerbitkan nah disini kemudian kan muncul apa istilahnya kayak ya tadi yang seperti aku contohkan di awal bahwa semua orang ini berpikirnya secara rasional artinya mereka ini sudah sudah mengerti bahwa apa yang mereka lakukan ini berdasarkan spekulasi yang terukur kemudian mereka juga sudah melakukan perhitungan matematis yang cukup kompleks untuk membuktikan bahwa oke market akan menerima ini karena sekali lagi ini ketika sudah masuk ke pasar publik itu semua diserahkan ke market perusahaan itu tidak bisa kontrol harganya tolong ini dong jangan dah jangan dah lu beli segitu naikin lagi lah artinya biar biar kelihatan bagus itu susah banget kecuali kalau di saham nanti ada bandar dan sebagainya kalau di sini istilahnya semua itu kita asumsikan bahwa market itu normal terus semua kita serahkan ke market jadi disini perusahaan itu pasti sudah ada keuntungan ini juga dan kalau perusahaan merasa aduh nih kita harus ngasih segini enggak usah lah enggak usah bon lah enggak usah bon-bonan kita pinjam aja ke bank yaudah pinjam ke bank tapi sebagai seorang point of view-nya kita sekarang karena kita sebagai seorang investor investor ya kita perlu tahu sebenarnya itu hitungan perusahaan ini berapa emang layak enggak sih bon dia dibeli jangan-jangan emang dari awal dia merebitkan bon itu memang bonnya udah gak layak dibeli ini tadi udah kita bahas yang ini bon-bon valuing bon ini udah kita bahas nanti aku ada beberapa soal lagi yang bisa mencoba sekarang waktunya kesimpulan kesimpulannya kesimpulannya apa kesimpulannya yang pertama adalah nilai obligasi ini berhubungan terbalik dengan perubahan dalam hasil saat jatuh tempo atau ytm-nya sebenarnya ytm-nya kalau menurut aku ytm-nya seperti kata margin di pilih atau di akutansi ya kata margin itu kan tambahannya kalau diartikan Indonesia artinya tepi jelek artinya gitu kan ini udah biarin dtm aja sebenarnya artinya udah biarin dtm aja kalau sekali lagi menurut aku karena kalau kita kasih dia ytm atau itu lebih lebih mudah di istilah itu lebih mudah kita terima tapi kalau kita tulis dia sebagai hasil saat jatuh tempo itu lebih apa ya lebih kayak lebih gimana gitu jadi sama halnya dengan margin margin itu kalau kita tulis sebagai tambahan atau kita tulis sebagai tepi itu aneh gitu kan misalnya kayak dicernanya gimana tapi kalau kita tulis margin oh kita kebayang oh margin itu gini jadi ini nilai obligasi itu berhubungan terbalik dengan itm nya itm ini maksudnya apa itm pasar ya karena kalau misalnya Indosat itu ngeluarinnya cuma 12% tapi Telkom kemudian Smartfriend Excel ngeluarin 15% maka nilainya itu akan turun jadi kalau misalnya mereka si siapa Indosat kemudian ada Telkom kemudian ada Excel dan juga ada Smartfriend kalau mereka semua ini ngeluarin sama-sama 12% ya maka mereka tidak bersaing lah istilahnya bondnya gitu ya maka part dan juga value-nya sama tapi kalau misalnya si tiga kawan-kawannya ini ngeluarinnya lebih dari 12% misalkan 15% maka value dari bond Indosat ini akan turun ke 8, 9, 9 gitu ya karena kan ya tingkat diskontonya semakin besar tapi kalau misalnya Stru Telekom Excel Smartfriend ini ngeluarin yang di bawah itu karena ini itm pasarnya di bawah 12% ya misalkan disini keluar ini adalah 9% maka value dari Indosat ini akan lebih mas kok terlihat gampang ya memang terlihat gampang tapi nanti di kehidupan nyata kita nyari gtm itu yang susah nyari tingkat diskonto itu yang susah nyari apa istilah tingkat diskonto yang pas itu yang susah terus hubungan kedua adalah nilai nilai pasar obligasi akan lebih rendah dari nilai nominalnya jika hasil yang diharapkan oleh pasar di saat jatuh tempo di atas tingkat kupon bunga dan dia dan bond itu akan bernilai lebih tinggi dari jika hasil yang diharapkan oleh pasar di saat jatuh tempo itu di bawah tingkat kupon bunga gampangannya nilai pasar obligasi akan lebih rendah daripada nilai nominalnya apabila ytm itu di atas kupon rate-nya ini adalah diskon dan sebaliknya kalau ytm itu di atas sorry di bawah ya ytm di bawah kupon rate-nya itu premium pentingnya di situ kemudian sebagaimana pendekatan tanggal jatuh tempo nilai pasar obligasi mendekati nilai nominalnya hari ini dikarenakan pada saat jatuh tempo obligasi akan diserahkan kembali ke investor dan investor akan menerima sejumlah nilai nominal obligasi maksudnya adalah harusnya sih ada satu kurva lagi tapi habis ini aku kasih lihat bukan kurva ada satu grafik kemudian hubungan keempat adalah obligasi jangka panjang memiliki risiko tingkat bunga yang lebih besar dibandingkan dengan obligasi jangka pendek karena karena apa karena karena dia floating jadi di dalam jangka panjang itu adalah kemungkinan bahwa bunga nanti bisa naik bisa turun sehingga disitu mengandung risiko risiko tersendiri sekarang aku coba mau ngeliatin kurva yang satu lagi bukan kurva pasti grafik grafik yang satu lagi oke silahkan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya feel free ya buat tanya-tanya aja habis ini aku kasih soal-soal langsung kita bahas bareng-bareng aja maksudnya tapi teman-teman ngerjain juga gak cuma 5 ntar kalau misalnya agak bus waktunya misal 10.15 atau 10.20 itu gak apa-apa ya iya kak gak apa-apa teman-teman mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung open mic aja atau di kolom kalau misalnya apa namanya nanya malu ke umum di apa sampaiin secara private di DM aja bisa lewat kolom chat kalau ini sih aku PPT dari itu sih PPT dosen ada tambahan ada satu grafik lagi yang bagus oke disini ya jadi disini tuh gampangannya ketika bond ini dijual 12% dengan yang sama yang tadi kalau dia 12% itu dia seribu kan parnya dan juga bond price bond value sama tapi kalau dia dijual YTM market itu 9% maka value nya ini lebih tinggi gampangannya price nya ini lebih price nya naik tapi dia kemudian turun turun sama juga ketika YTM nya ini kemudian 15% value nya 8, 9, 9 kemudian dia naik karena apa disini yang menarik itu sebenarnya kalau teman-teman cermati rumus dari ngitung dari ngitung value itu dimana sih kan present value present value intinya disini ada payment dibagi 1 plus discount rate nya pangkat n ketika n nya besar n nya kan misalnya disini 5 tapi ketika n nya 0 kan disini 0 berapapun yang dipangkatkan 0 itu kan hasilnya 1 maka present value nya juga sama dengan payment nya kan gitu kan akhirnya sehingga semula meskipun dia disini value nya akan kembali naik kalau disini value nya akan kembali turun-turun kita balik lagi ke yang tadi kalau ini PVT dosen kemudian kita lanjut sebagai akhiran akhiran dari materinya yaitu type of bond type of bond nanti silahkan ini banyak sekali tipe-tipe bond misalnya debenture support dengan debenture debenture itu ya bond yang selama kita kenalnya debenture bond itu mostly dia gak ada capitalnya apa istilahnya gak ada jaminannya karena jaminannya itu perusahaan itu perusahaan yang menjamin bahwa dia akan bisa bayar maka kalau perusahaan gak bisa bayar kan dipelitkan beda kalau misalnya beli mobil beli mobil kredit gak bisa bayar ya mobilnya diambil mobil diambil dijual buat nutup hutangnya tapi kalau bond perusahaan gak bisa bayar ya perusahaan dipelitkan dibayar dengan apa harta asetnya kemudian dijual misalnya digunakan untuk menunasi pewajibannya tapi tapi kalau misalnya yang menerbitkan bond pemerintah ya kalau pemerintah gak bisa bayar terus gimana yang mau dijual yang apa kalau ya kan kalau gampangnya kan kalau kalau perusahaan kan clear nih misalnya Indosat nih Indosat mendapatkan bond gak bisa bayar yang dijual ya perusahaannya dilikuidasi ada gitu sekarang aku nanya kalau misalnya pemerintah yang dibitin obligasi misalkan obligasi negara kalau pemerintah gak bisa bayar yang dijual apa silahkan ada yang mau jawab ada yang mau menjawab teman-teman karena pemerintah menerbitkan obligasi juga kan pemerintah kan berhutang menggunakan skema obligasi juga kan boleh dijawab lewat chat aja gak apa-apa kalau misalnya perusahaan jelas nih perusahaan gak bisa bayar dibayar pakai asetnya dijual kalau pemerintah yang membutuhkan obligasi yang panjang langsung misalnya pemerintah gak bisa bayar terus gimana gak ada yang mau jawab jawabannya adalah gak ada lu kok gak ada maksudnya maksudnya mas pemerintah itu risk free jadi makanya kalau kita kemarin menghitung CAPM waktu risk and return risk free itu adalah surat tutang yang dikeluarkan pemerintah dan penerapannya memang seperti itu jadi pemerintah itu bisa kita bilang bebas risiko pemerintah menjamin pasti akan membayar itu kalau gak bisa gimana pemerintah akan utang lagi buat bayar utangnya jadi gak ada yang dijual aku yakin teman-teman CAPM pasti lebih ngerti skema itu nanti gimana skemanya teman-teman lebih ngerti daripada tapi pada dasarnya itu menjadi risk free bond yang dikeluarkan pemerintah itu risk free gak ada tidak berisiko maka ini kalau teman-teman udah belajar maku udah tahu kalau bond yang dikeluarkan pemerintah itu risk free dan teman-teman lebih ngerti aku yakin lebih ngerti skemanya seperti apa nanti bayar utangnya maka ketika pemerintah menerbitkan supuk kemarin yang sempat heboh itu kan waktu itu hebohnya adalah underlying underlying asetnya itu adalah GBK kalau gak salah ya GBK itu dijadikan underlying aset penerbitan suku orang-orang kemudian berspekulasi bahwa wih gila ini pemerintah emang wah rezim sekarang dia bilang menggadaikan GBK supaya mendapatkan utang kalau teman-teman udah belajar manikyo teman-teman udah bisa udah punya pendapat sendirilah bahwa pemerintah itu risk free terus kenapa butuh underlying aset supaya memenuhi prinsip syariah aja waktu itu supaya ini supaya prinsip syariah itu terpenuhi makanya butuh underlying aset dan kebetulan underlying asetnya yang senilai dengan itu ya GBK makanya dia jadikan underlying aset digunakan untuk menerbitkan bond supaya ada orang yang mau beli tapi kemudian terus gimana kalau misalnya pemerintah gak bisa bayar ya ada skemanya sendiri tapi gak mungkin GBK itu kemudian sama pemerintah dijual karena pemerintah akhir sekali lagi dia adalah risk free kebasis risiko jadi kalau misalnya nanti ketemu atau apa yang wah ini diberikan ini dijual sama pemerintah atau apa itu ya paling gak tonton sekarang udah ada gambaran udah ada jawaban lah udah ada apa ya istilahnya udah ada pendirian gitu ya gak gitu gak gitu juga kali pemerintah itu risk free gampang jadi pemerintah itu pasti akan bayar ini dibikin apa namanya supaya mereka itu apa ya istilahnya kayak memenuhi prinsip syariah sekali oke teman-teman kita next ke latihan soal aku ada soal di kuisis tadinya sih pengennya kita main bareng-bareng aja tapi ternyata waktunya juga udah memain mepet jadi kita bahas langsung aja ya gak usah main-main maksudnya gak usah apa harus join kuisis pakai HP masing-masing oke mas boleh oke bentar ya aku buka dulu ya ini gak apa ya gak tembus ya gak apa-apa kok mas udah ada soal stock valuation juga sih besok kita oh masih pekan depan ya masih tanggal 9 ya mengingatkan ke teman-teman boleh ngisi absensi yang udah dikirim di kolom chat ya untuk jadi bahan evaluasi dan terbeti caranya ke depannya terima kasih teman-teman oke oke udah nampak ya teman-teman sudah mas silahkan di ini rumusnya ngitung ITM masih ingat ya jadi disini ada beberapa informasi yang bisa kita kumpulkan PT Indosat BK kode sahamnya Indosat atau ISAT mendebitkan bond dengan para value sebesar seribu membayar interest nulis 9% jatuh tempuhnya 14 tahun apabila harga bond saat diterbitkan antara 1100 YTM pasar antara 10% berapa YTM bond ISAT YTM bond ISAT ini berarti adalah YTM internalnya oke cara menghitungnya tadi menggunakan ini aku show pakai watch out berarti kita pakai yang tadi yang udah kita coba tadi ya 1100 sama dengan berarti annuity payment ini adalah 90 dikali 1 min 1 per 1 plus X pangkat 14 ini ya dibikin begini ya 1 min 1 per 1 plus X pangkat 14 dibagi X sama kayak yang aku tadi kasih lihat di depannya dikasih 1100 sama dengan dulu kalau teman-teman pakai Excel ini lebih cepat karena sekali jalan ditambah 1000 dibagi aduh dicat lagi oke ada yang yang udah ngitung ini teman-teman ngitung ya kalau aku kan tinggal di show answer aja udah aku hitung dihitung ya 0,0780 ya 7,80 jadi untuk menghitung GTM cukup dengan masukin rumus aja disolve dapat langsung ngasih clear ya ini ya masih jampang ini kemudian berapakah value dari bond tersebut kalau value berarti kita enggak pakai GTM internalnya kalau kita kalau misalnya kita pakai GTM internal nanti value nya 0 sekarang kita pakai ini eh sorry kalau kita pakai GTM internal nanti hasilnya sama dengan par value nya sama 1000 sekarang kita pakai GTM nya adalah GTM pasar karena kita ingin melakukan valuation atau penilaian kita pakai GTM pasar rumusnya masih sama gitu ya 90 dikali 1 min 1 per 1 plus disini kita ganti tingkat diskuntonya adalah 10% sesuai dengan UTM pasar gitu ya ada yang kesulitan enggak teman-teman untuk mengoperasikan kalkulator atau Excel nya yang penting jangan sampai salah konsepnya ya kalau untuk teknis pengoperasiannya teman-teman semakin banyak latihan semakin lebih lancar lah tapi yang utama kan teknis konsepnya dulu ini dimasukin sebagai apa ini dimasukin sebagai apa ini kalau di kalkulator ya 90 dikali ini adalah annuity payment nya 1 min 1 per 1 plus 10% maka 14 10% adalah GTM market nya kemudian disini 10% dibagi eh sorry ditambah dengan 1000 dibagi 1 plus 10% maka 14 tadi annuity sekarang basic kita sama dengan dan dapatlah hasilnya 92633 92633 clear ya teman-teman berikutnya apakah boni dibeli atau tidak jawabannya tidak kenapa gampangannya teman-teman itu kan tadi di awal ada value ada price price nya 1100 tapi kalau value nya dia 900 ya kenapa harus kita beli berikutnya ada aduh tidak kelihatan lagi PT Valen Indonesia kode sahamnya INCO menerbitkan 1000 para value bon jatuh tempo 15 tahun membayar 9% annuity apabila PT Bank Raya Indonesia atau BBRI membeli bon tersebut seharga 1250 berapakah ITM bon tersebut silahkan teman-teman itu dicari ITM nya berapa ini ITM internal bon teman-teman buktikan bahwa itungannya itu benar cocok dengan apa yang teman-teman pahami teman-teman coba itung sendiri benar gak ini itungan saya dengan hasilnya kemudian kalau masih salah karena ini juga masih waktu tenter bisa ditanyain oh ini gini masih di sini ke algini ini sudah dengan japaner 6,36 rumusnya masih sama ya teman-teman ya rumusnya sama seperti tadi ya karena disini lebih enak lagi kalkulator ya jadi langsung aja dimasukin rumusnya kita turusin lagi rumusnya 6% annually disini 250 sama dengan teman-teman yang lain gimana udah pada udah pada selesai hitungnya pastikan hitungannya bener ya hitungannya rumus yang dimasukin juga pas kemudian yang di input apa-apanya kalau kalkulator bentuknya ntar kayak gini 1250 sama dengan 90 dikali ini adalah annuity paymentnya ya maksudnya 15 dibagi X ditambah dengan ini adalah partial new nya kalau kita solve ya teman-teman yang lain beneran ya maksudnya nggak cuma ngikut gitu ya misalnya adalah 0,0636 6,36% bener tadi yang ada yang jawab-jabat juga jawabannya bener berikutnya menghitung YTM lagi ya rumusnya sama disini ada price-nya kemudian disini ada interest paymentnya 8% berarti kalau 8% bayar bunganya berapa interest paymentnya adalah 80 kan 8% dikali 1000 selama 15 tahun apabila harga bond saat diterbitkan 10,85 YTM pasar kita nggak pakai YTM pasar untuk menghitung YTM internal YTM pasar kita gunakan untuk menghitung itu ya value 10,85 x 85 selama 15 tahun 10,85 sama dengan 85 dikali 1-1 per 1 plus x pangkat 15 15 tahun dibagi x ditambah dengan 1000 parnya dibagi 1 plus x pangkat 15 kita solve aja kita hitung hitung nanti dapatnya berapa kalau pakai operator memang agak jeda lumayan lama tapi kalau pakai Excel ini langsung satset nanti ketemu hasilnya sekian kemudian kalau misalnya kita ingin menilainya kalau kita ingin menilainya berarti kita masukin pakai pasar pakai GTM pasar ada yang ingin mencoba menilai terlebih dahulu berapa kira-kira dia value-nya sebelum connection atau ada yang sudah mengerjakan teman-teman ini introvert sepertinya kemalu ini 0,076 706 0,0706 185 sama dengan 80 dikali oke ini ada yang ngitung nih 847,88 jadi disini yang dipakai adalah GTM-nya 10% bukan 0,076 karena kita kan ingin value sekali lagi kalau kita ingin value harus ada benchmark-nya harus ada pembanding-nya pembanding-nya dari mana dari yang memberikan risiko sejenis yang dihilang ya udah udah bener itu jawaban satu yang jawab udah bener yang lainnya silahkan dijawab coba dikerjain mencaren setelahnya mencaren sendiri bener gak jawabanku ya 847 0,088 80 sebagai annuity payment-nya 80 dari mana 8% 8% dikalikan 1000 dikali 1 1 plus 10 10 GTM market-nya pakat 15 dibagi 10% kemudian ditambah 1000 dibagi 1 plus 10% di pakat 15 jawabannya 847 848 itu sekali terakhir apakah dibeli seperti halnya sebelumnya disini dia value-nya adalah 847 88 sedangkan price-nya saat dia diterbitkan adalah 185 sehingga kita perlu lebih lebih menghindari cash flow yang kita dapat juga ada ada saja tapi dari sini ini kan dari data ini kemudian kita bisa ngapain kita membeli hal yang value-nya apa yang kita terima ini lebih ketiga daripada apa yang kita bayarkan karena sekali lagi point of view kita adalah sebagai apa namanya sebagai seorang investor gitu ya oke teman-teman mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan terima kasih banyak atas perhatiannya ada apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan boleh banget untuk tanya feel free aja aku buka pertanyaan mungkin sampai 10.30 ya masih oke oke silahkan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan teman-teman gue langsung open mic atau kirim lewat kolom chat juga boleh yang mau bertanya present value apakah sama dengan purchase price jadi kalau purchase price itu harga beli ya harga beli itu artinya dia itu di trading diberapa kemudian dia dibeli diberapa tapi kalau misalnya present value present value itu nilai yang kita nilai sekarang kalau purchase price itu pure berdasarkan sampai demand aja jadi ada miripnya tapi beda-beda juga kalau current yield itu yield skapa yield yang karena bond price itu kan beda-beda jadi kadang price turun sama YTM dia mirip-mirip penggunaannya juga sama kalau misalnya teman-teman cari di Sun itu kan belum jatuh tempo artinya teman-teman beli sekarang masih keputusan ke depan ke yield sekarang ketika teman-teman beli nanti berapa kalau beli atau enggak tadi dari value dibandingin sama PV beli sama beli enggak beli itu sebenarnya keputusan investor sekali lagi beli enggak beli itu keputusan investor tapi beli enggak beli itu lebih ke ini teman-teman lebih ke value yang kita dapat dengan price nya jadi kalau value itu present value nya value dari present value dari interest payment dan juga par nya itu nanti kita bandingin dengan apa kita bandingin dengan price nya kalau misalnya kita merasa price nya kemarin enggak bisa dibeli tapi kalau misalnya kita merasa price nya oke dengan value yang cukup juga ya kita beli jadi bandingin lebih ke bandingin antara value dengan price izin bertanya kak tadi kan kalau di soal yang dibahas tadi itu price apa enggak diketahui price gitu ya kalau enggak salah yang PV nya aja gitu kita bandingin samping sini apa gimana ada ini kan diketahui price nya kan saat diterbitkan 185 itu kan price nya dia kan jadi price nya saat diterbitkan dia harganya 185 sedangkan nanti value yang kita dapat adalah 900 ini kan ada harganya apabila bond saat diterbitkan adalah 185 ini dia menjadi price ini kan harga yang harus kita bayar kalau misalnya kita mau beli 185 tapi ternyata value yang kita dapat adalah ini tadi 847 gitu ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan GTM internal bagus juga aku juga kepikiran GTM internal buat apa tapi GTM internal itu software dia bisa dipakai buat PTM itu untuk menghitung tingkat timbal hasil dia tingkat timbal hasil si bond ini kemudian nanti bisa kita bandingkan dengan lebih kekaya kita nanti nanti sih kalau misalnya kita masuk ke apa namanya ke proyek investment decision kriteria nanti kita akan membandingkan antara GTM nanti disana itu namanya IRR dengan required rate of return kita jadi kita bisa aja karena gini kita sebagai seorang investor itu kita beli bond itu kan belum tentu pakai uang kita semua bisa aja kita pakai uang nasabah kita misalnya besok-besok angkatan teman-teman ini mendidikan satu investment satu pengelola dana gitu misalnya kemudian itu kan bukan uang teman-teman semua tapi itu adalah uang investor nanti teman-teman bisa membandingkan antara rate of return kita dengan GTM si bondnya kalau misalnya tinggian GTM si bondnya yaudah kita beli aja tapi kalau masih tinggian required rate of return kita artinya yield yang diberikan bond itu tidak akan untuk required rate of return kita gitu ya mungkin itu salah satu kegunaan GTM juga ya untuk mengukur yield dari si si bond ini GTM itu kayak ITM yang diharapkan perusahaan sama ITM yang ada di pasar gitu ya maksudnya dibandingkan gitu GTM internal bond itu ya ITM bond itu sendiri sedangkan ITM pasar itu ya ITM yang ada di pasar artinya pasar itu kan kalau dia diperdagangkan maka ada perusahaan-perusahaan lain yang menerbitkan obligasi juga ITM pasar itu obligasi-obligasi ITM dari bond-bond lain itu ITM kita ITM kita PPT jadi current yield itu annual interest payment atau current market interest ataupun annual interest payment di bagi current market price of the bond current market price waktu bond dibagi oke nanti ini untuk current yield aku hold dulu ya teman-teman ya sebenarnya kenapa enggak pakai rumus yang di present value kan untuk cari current market price-nya aja sih mungkin ya atau kalau misalnya current market price-nya udah diketahuin ya yaudah tinggal langsung jadi aja tinggal interest payment-nya kemudian dibagi current market price-nya Kak izin bertanya lagi Kak boleh-boleh kalau tadi kan kalau di soal Kakak ini kan ada harga bondnya kalau misalnya kita ketemu soal yang enggak ada harga bondnya terus suruh cari tahu kayak beli atau enggak beli tadi itu kita bandingin value-nya sama apa Kak required rate of return bisa misalnya tadi kamu butuh required rate of return bondnya 15% tapi ITM bondnya cuma ngasih 12% saya kira dibeli enggak itu kalau kamu butuhnya 15% tapi bondnya ngasih 12% itu juga bisa salah satu alternatif membandingkan dia ngasihnya 12% tapi kita butuhnya 15% kita bisa pakai required rate of return juga nanti kalau di apa istilahnya kalau di itu nanti namanya IRR gimana teman-teman ada lagi yang mau ditanyain di soal nomor 5 kuisis yang cari YTM itu kan diketahui YTM pasar 10% oke jadi itu yang dicari aku tunjukin sekali lagi ini ya berarti ini kita mau cari cari YTM internal bondnya yang dimasukin ke kalkulator gimana dimasukin ke kalkulator berarti dia 10.85 harganya aku aku tulisin dulu ya ini dicari di kalkulator 10.85 sama dengan 80 dikali 1 minus 1 plus X yang kita carikan X ini cari YTM YTM internalnya YTM YTM si bond itu si bond ini kalau jatuh tempo dengan harga sekian itu berapa sih di ternyata aku terima jadi lebih ke karena dia harga itu dinamis sekali lagi harga itu dinamis kalau kita beli di harga sekian kira-kira worth it worth it kita beli di harga sekian kemendingan nanti bisa dengan required return kita dibandingkan value juga bisa yang kita cari apa yang kita cari X nya ini kita ganti jadi X ini gitu ya yang kita cari adalah YTM internal bondnya jadi nanti 7,06% oke ada lagi teman-teman silahkan bagi yang penasaran masih ingin ditanyakan ada yang ingin ditanyakan kalau nggak ada mungkin aku cukupkan sekian Inca terima kasih atas waktunya aku kembalikan Kak Inca terima kasih untuk terima kasih untuk Kak Mas Sultan yang udah mau mengajarkan kami untuk pertemuan Maman Kyo sebelum kita tutup kita kita tutup dalam doa terlebih dahulu aku persilakan mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing doa dipersilakan sudah dicukupkan terima kasih terima kasih kepada Mas Sultan kita bakal jumpa lagi di minggu depan untuk pertemuan Naman Kyo teman-teman juga jangan lupa untuk isi link absensi supaya jadi bahan evaluasi tenter berat jahat-jahat cahaya terima kasih Mas Sultan dan teman-teman selamat pagi oke terima kasih di minggu depan di minggu depan